Upaya penyelundupan narkoba dengan modus disisipkan lewat lukisan digagalkan oleh aparat Beacukai Bandara Soekarno-Hatta, Senin 6 Januari. Petugas menangkap sepasang kekasih yang menjadi kakitangan sindikat internasional yang menyelundupkan narkoba. Kedua tersangka, pria warga Afrika berinisial KD dan kekasihnya KM Wanita Indonesia dibekuk di Bekasi sesaat setelah menerima dua paket lukisan dari India. Di balik bingkai lukisan itu, petugas menemukan sabu-sabu seberat 442 gram dan 536 gram morfin dengan nilai total sekitar 2,5 miliar rupiah. Menurut Kepala Beacukai Bandara Soekarno-Hatta, Oza Olivia, penangkapan tersangka dilakukan bekerjasama dengan Petugas Badan Narkotika Nasional atau BNN. Sedangkan Humas BNN, Kombes Sumirat, mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan kerjasama dengan berbagai instansi guna memberantas narkoba. Dari Tangerang, Imam Fauji, Postkota TV melaporkan.